Oke gengs, apa kabar? Gimana hari ini? Si, apa namanya, Cici udah liatin ini aja, lampu ya guys ya Jadi saham-saham yang ditunggu mantul up lagi untuk lanjut uptrend ya Jadi gue liat ya ada beberapa saham-saham yang memang lucu ya Salah satunya nanti akan dibahas sama Om Muntansir Ya guys ya, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke saham IISG dan yang lain-lain Seperti biasa gue akan umumin bahwa kita akan buka kelas ya guys ya Seperti biasa, batch terakhir dari kelas tapek reading dan price action ya Dibuka diskon gede-gedean gitu ya, hampir 50% gitu ya Diskon untuk 100 pertama ya Kalau kalian mau ikutan, monggo gitu ya Untuk 100 pertama, monggo ikutan ya Lalu abis itu ada diskonnya ya, tentunya ada beda dikit ya 100 pertama, early 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 bird banget ya Dan kalau kalian mau ikutan nih ya, more detailnya nanti akan ada di deskripsi linknya ya Dan kita akan mulai di pertengahan November ya, untuk antisipasi window dressing ya Monggo kalian kalau mau ikutan, jangan sampai ketinggalan Banyak banget ada indikator, psikologi, psikologi mindset, capital management Lalu juga indikator gratis ya Lalu gue kasih trading jurnal, baik trading jurnalnya Apa namanya, format yang bisa dibawa-bawa gitu ya Ditaruh di handphone gitu ya Ataupun trading jurnal yang kalian bisa taruh di Excel dan segala macem ya Jadi ini banget deh, useful banget ya Kalau banyak yang protes ya Kalau batch-batch sebelumnya, ini batch ke-14 ya guys ya Batch sebelumnya selalu bilang, ini harganya kemurahan om Biarin aja Yang penting pada cuan konsisten, trading like me gitu ya Yang memakai setup-setupnya saya SOP-SOPnya saya Bukan abal-abal cuma ngasih barang-barang yang ada Atau indikator-indikator atau bacaan-bacaan yang ada di internet doang Tapi this is my experience Pengalaman bagaimana mengarungi market Malah indikatornya, logiknya bisa dipakai di market manapun Even crypto, coin, binomo, forex, US stock dan segala macem Ya guys ya Semoga kalau mau ikutan Oke, kita lanjut Setelah itu kita masuk ke IHSG ya guys ya IHSG Kalau kita lihat ya guys ya Jadi IHSG kok TWR sih IHSG kok TWR IHSG kalau kita lihat ya guys Mana sih IHSG Nah dia Ya Mulai naik dikit ya guys ya Overall di bulanan mulai naik dikit ya Ini juga masih tembus ya guys ya Di mingguan koreksi dikit Selama masih 6200 ya Menurut gue masih oke ya Menandakan dia masih naik ya Mudah-mudahan gak turun lagi dari garis-garis yang ini ya guys ya Which is garis momok banget nih 6200 ya Pernah sering terjadi resisten kuat disini Dan juga false breakout disini Nah mudah-mudahan kalau kayak begini wajar aja sih Kalau menurut gue Up, 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 up Mudah-mudahan sampai menuju 6700 dan all time high Ya, ingat ya Udah gue bilang ya Mending, mudah-mudahan all time high This year or the following January Oke, mudah-mudahan Oke, lanjut setelah itu guys Apa namanya, kalau kita lihat dari Neo-nya Ya, dari Neo Atau cacingmologinya ya guys ya Cacingmologinya seperti kalian lihat ya Energy masih oke ya Walaupun ada koreksi gitu ya Cyclic juga masih oke Industry masih oke gitu ya Lalu ada property Gue melihat yang kepalanya kesono-sono aja ya Menuju arah frontrunner Which is 3 itu Jadi kita akan fokuskan disitu Nah, salah satu contohnya adalah guys ya Satu, gue melihat bahwa ada beberapa saham yang udah mulai mantul ya guys ya Salah satunya adalah Apa namanya Agi Gitu ya, mudah-mudahan ya Kayak temennya satunya lagi ya Mudah-mudahan lancar jaya naik ke atas Lalu juga ada beberapa seperti Apa namanya Range Ya, nanti akan dijelaskan Lalu ada babes Ya, ini juga mulai jalan lagi gitu ya guys ya Lalu setelah itu kita juga bisa lihat Kayak saham-saham yang mungkin akan jalan lagi kayak WWPA ya Walaupun dia menolak untuk turun Nah, nanti akan dijelaskan sama Om Muntansir Oke guys So, jangan lupa Kalau kalian mau ikutan Menjadi trader yang mandiri Kelasnya dibuka Nggak ada lagi mungkin For the next 3 to 4 months gitu ya Batch berikutnya ya Sampai jumpa di tahun 2022 Dan I don't know Mungkin Batchnya mungkin akan Gue kurangin kali ya Karena kesibukan sekarang Oke Itu aja dari gue Semoga bisa Apa yang membantu Saya serahkan kepada Om Muntansir The screen and time is yours man Come on Let's do it Go Thank you om Oke Gimana nih hari ini nih Teman-teman nih IASG merah Ya nggak apa-apa ya IASG merah juga ya Yang penting kan Cua Semoga ya Teman-teman pada Cuan semua Di sini Cuan luber Oke Nggak usah kebanyakan Pingcong ya Langsung aja kita ke sahamnya nih Oke Sahamnya ada citra nih Yang pertama ya Untuk citra Untuk citra ya Hari ini Retest ya Tadi Retest support Di daerah seribu Closing Ditarik lagi Naik Break dari candle Sebelumnya Atau dari hari Sebelumnya ya Untuk saat ini Semoga arahnya bisa Jadi diatur aja ya Dengan memperhitungkan Di fast rate kan Atau di copet Mungkin bisa lepas di 1435 Tinggal dihitung ya Risk rewardnya Oke nggak Kalau nggak oke Cari yang lain Oke Selanjutnya ada ICBP ICBP ya ICBP sih sebenarnya udah break ya Dari 8650 nya Hari ini Udah break Ada double bottom Atau apa ya Di daerah sini Kalau targetnya Semoga bisa nyampe 9200 Yang mau beli Coba tunggu-tunggu Di area 8700 Untuk SL nya Bisa dipasang Di 8550 Dulu Oke Itu untuk ICBP Selanjutnya ada Pegas 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 terus ya Yang udah ada Punya dari bawah Kongrets ya Tinggal diatur aja Tinggal diatur aja Stop loss plus Atau trailing stopnya Kalau saat ini sih Mungkin saya bakal tunggu lagi Di area 1350 Sebenarnya masih oke ya Even kalau misalnya dia Mau koreksi sampai sini Sebenarnya Trendnya masih Strong up trend Sebenarnya Cuman Kalau misalnya besok merah Pertama lihat Pantulannya Di 1430 Atau disini tadi ya Di 1350 Kita tunggu aja nih Gak usah buru-buru Tunggu aja Pantulan Tunggu aja koreksi Dan pantulannya Kalau misalnya bisa keluar nih Dari 1550 Kemungkinan Area selanjutnya Ke 1700 Sampai Ke 1900 Itu untuk Pegas Untuk saat ini sih Seperti itu dulu Jadi Gak usah buru-buru Tunggu aja koreksi Dan pantulannya Selanjutnya ada Agi Agi mantul ya Mantul disini Ini Boleh banget Kalau misalnya Dia bisa tembus Dari 1640 Menuju area 1800 Untuk saat ini SL-nya bisa dipasang Di 1500 dulu Itu untuk Agi ya Mau dicicil dari sekarang Juga boleh Silahkan ya Diatur aja Area belinya Oke Selanjutnya ada Puan Puan hari ini Koreksi Wajar lah ya Koreksi Retest support Di daerah 515 Kalau misalnya Besok hijau Di atas 535 Semoga Menuju 585 Untuk saat ini SL-nya bisa dipasang Di bawah 500 ya Untuk Puan ya Atau Di bawah 475 Itu untuk Puan Selanjutnya ada DSNG Oke DSNG Baru sekali ya Kalau misalnya Buat swing Tunggu di 575 SL di bawah 540 Menuju 650 Dan 700 Untuk DSNG Selanjutnya ada Nickel NIKL ya Timah Timah Oke Untuk Nickel Untuk Nickel Atau Platimah Nusantaranya Beli di 1120 SL di 1065 Menuju Area 1255 1275 Kalau bisa tembus lagi Ke area 1400 Oke Itu untuk Nickel Selanjutnya ada Teens Untuk Teens Beli di 1580 1570 SL 1460 Menuju Area 1725 1880 Semoga bisa kuat nih Di atas sini ya Nggak nyelem lagi ke dalam Kalau misalnya kuat di atas sini Probability up-nya mungkin lebih tinggi Oke Di atas 1565 Selanjutnya ada SMBR Semen Batu Raja Oke Untuk Semen Batu Raja Beli di 765 SL di 735 Atau Di bawah 700 Menuju Area 870 Dan 990 Itu untuk SMBR Selanjutnya ada ARTA Untuk Untuk ARTA Naik ya Hari ini ya Setelah lama Sideway ini Sejak 14 September ya Sideway hari ini Naik Cuman please Be careful guys Untuk ARTA Nggak terlalu Liquid ya Silahkan di cek Volume perdagangannya Berapa Dan menurutku Ini Nggak terlalu Liquid Jadi kalau misalnya Mau beli pun Jangan banyak-banyak Oke Untuk trading plan-nya Bisa beli di 1550 Atau di 1605 SL di Bawah 1425 Menuju Area 1800 Ya Untuk ARTA Selanjutnya ada BMRI Nah Untuk Big Bank Bukan yang Korea ya Oke Untuk Apa nih Sebutannya nih Bank-bank besar lah ya Bank-bank besarnya Kalau bisa dapat Di 6350 Sih oke ya Selama dia masih Kuat di atas 6300 Semoga Arahnya masih Terus Ke utara Atau ke atas ya Jadi untuk belinya Kalau saya sih Di 6350 Sampai 6400 Menuju Area 6825 Dan Ke 7200 Untuk SL-nya Saat ini Bisa Dipasang Di bawah Bawah sini ya Di bawah 6100 Kalau misalnya Dirasa ketinggian Silahkan Di bawah 6275 ya Kalau misalnya SL-nya disini Terlalu kejauhan Jadi Tinggal Disesuaikan aja Semoga kuat Kalau misalnya Dia nyelem lagi Tungguin aja Pantulannya Di sini ya Di 6200 Semoga Tidak kebawah lagi Oke Itu untuk BMRI Lah BMRI Ada Wika Untuk Wika Masih pelan-pelan aja ya Oke Kalau misalnya Tidak turun lagi Bisa beli Bisa beli di 1335 ya Atau Ya Di 1335 Menuju 1490 Kalaupun Dia turun lagi Tungguin aja Pantulannya Di 1250 Itu Untuk Wikanya Untuk saat ini SL-nya bisa di 1145 Atau di bawah 1200 Oke Itu untuk Wika Selanjutnya Ada PTPP Untuk PTPP Bentuknya Konstruksi Semuanya hampir Sama ya Sebenernya Kalau saat ini Beli di 1145 SL di 1040 Menuju 1295 Dan 1500 Oke Itu untuk PTPP Selanjutnya Ada Adi Oke Untuk Adi Kalau saya Kalau misalnya Besok turun lagi Di bawah 1060 Tungguin aja Pantulannya Di 1015 Atau Di 1010 Menuju area 1185 Dan 1270 Yang udah punya Barang dari bawah Mau dipasang Trailing stop Atau stop loss Plus-nya juga Boleh Boleh Aja sih Kalau misalnya Turun lagi Tinggal di Buyback Atau misalnya Kalau naik lagi Tinggal di Average up Gitu aja ya Jadi tinggal Disesuaikan Sama trading Style Dan Money management Masing-masing Oke Karena lagi Strong uptrend nih Kalau bicara Strong uptrend tuh Udah kayak gini Udah enak ya Ngomongnya Ngomong sana Ngomong sini Juga udah enak Gitu kan Gitu Oke Selanjutnya Ada WG ya Untuk WG Untuk WG Kalau saya beli Di 210 Menuju 234 SL-nya Di bawah 192 Untuk WG Selanjutnya Ada Weton Untuk Weton pun Sama ya Kalau misalnya Turun lagi Tungguin Di 270 SLD 252 Menuju 316 Dan 358 Oke Kalau misalnya Naik lagi Di atas Sini ya Di atas Tembus-tembus Dari 284 Mau di Average up Juga Silahkan ya Selanjutnya Ada S-Fan S-Fan Surya Fajar Capital Oke Untuk S-Fan Untuk S-Fan Ini naiknya Dikit-dikit ya 0,0,0,0 Dan ada Indikasi Sam-sam repo Jadi Kalau pun Mau masuk Gak usah Banyak-banyak ya Uangnya gitu Kalau saat ini sih Beli di 1450 SL Bisa dipasang Di 1420 Atau di bawah 1400 Menuju 1480 Dan 1500 Dulu ya Karena naiknya gak banyak Gitu kan Dan Dikit-dikit Gitu naiknya Tapi kalau misalnya Dikit-dikit-dikit Dikit-dikit Ya jadi bukit Oke Gitu ya Selanjutnya Ada SIM Untuk SIM Beli Bisa di 474 SL Bisa dipasang Di bawah 456 Atau di bawah 450 Menuju area 516 Dan 540 Untuk SIM Selanjutnya Ada L-SIP Untuk L-SIP Dicopet aja ya Karena udah terlalu Tinggi Kalau turun lagi Saya mungkin bakal Tunggu di 1275 Atau di 1245 Ya Jadi Disesuaikan aja Atau tunggu dulu deh Pijakannya Atau swing low-nya ya Sampai mana Koreksinya Kalau mantul Boleh ambil Gitu kan Atau boleh Tambah Lagi Oke Untuk targetnya Untuk targetnya Itu bisa ke 1420 Sampai Sampai ke 1520 Itu untuk L-SIP Selanjutnya Ada Medco Untuk Medco Hari ini Open gap Tadi closing Di 590 Oke Untuk Medco Mau dicicil Silahkan ya Mau dicicil Cuman Kalau saya Buat swing Saya bakal Tunggu di 560 Sampai 550 SL-nya Di bawah 520 Itu untuk Medco Cuman Kalau misalnya Dia besok Naik lagi Mau dicicil Atau Dicopet Silahkan ya Karena Di prepare aja Ketika Dia koreksi Jadi Kalau ketika Dia koreksi Masih punya Cash Kalau misalnya Tidak punya Cash lagi Dia koreksi Pasti push Oke Dan Tidak maksimal Nanti takutnya Untuk targetnya Medco Bisa Ke 640 Sampai Ke 700 Untuk Medco Semoga Bisa Hit Selanjutnya Ada Elsa Untuk Elsa Untuk Elsa Kalau turun Lagi Tunggu Di 314 SL-nya Di 298 Menuju Area 356 Lanjut Ada Akra Untuk Akra Saya mungkin Bakal Tungguin Lagi Di sini Di 4280 Atau Di 4370 SL-nya Di bawah 3970 Atau Di 4150 Itu untuk Akra Oke Selanjutnya Ada BWPT Untuk BWPT Tunggu di 94 Kalau misalnya Mantul Silahkan Untuk SL-nya Di bawah 85 Menuju Area 104 122 Itu untuk BWPT Selanjutnya Ada PSSI PSSI Untuk PSSI Beli D314 SL D300 Menuju 340 Dan 360 Lalu Ada MBSS Untuk MBSS Beli Di 700 SL Di 665 Targetnya Semoga Bisa Ke 745 Dan 795 Jadi Ini sih Jatuhnya Follow the trend Sebenarnya Karena trendnya Juga masih Masih Bagus Masih uptrend Jadi Di follow Aja Selanjutnya Ada CARE Untuk CARE CARE Kalau bisa Tembus Dari 464 Boleh Dicopet Cuma Buat Swing Please Tunggu Di 448 Atau Tunggu Correction SL Di bawah 428 Menuju Area 480 Dan 498 Untuk CARE Selanjutnya Ada Aldo Aldo Kelihatan Ya Tidak Bisa Keluar Dari Sini Sini Ada Resisten Area Dari Area 820 Sampai 885 Eh 855 Maksudnya Di 855 Jadi Kalau saya Nunggu Mantul Untuk Saat ini SL Di 755 Kalau Mantul Bisa Keluar Dari 840 Atau 855 Semoga Bisa Menuju 980 Dan 1065 Itu Untuk Aldo Selanjutnya Ada Range Atau Supra Boga Lestari Apakah Bakal Mantul Lagi Semoga Bisa Beli Di 2410 SL Di Bawah 2190 Menuju 2680 Dan 2900 Itu Untuk Range Selanjutnya Selanjutnya BEPS 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 Masih Lancar Aja Follow Aja Selama Nggak Turun Di Bawah 1300 Masih Oke Untuk Beli Bisa Di 1460 Menuju 1615 Dan 1800 Selanjutnya Ada PUDP Untuk PUDP Yang kayak gini Dicopet Aja Ya guys Karena Terlalu Liquid Kalau kelihatannya Nggak terlalu Liquid Dan Kalau pun Mau masuk Sekali lagi Jangan Banyak Banyak Kalau mau swing Tunggu Di 432 SL Di 368 Menuju 520 Dan 560 Oke Untuk PUDP Dan Yang terakhir Ada PPRO Oke Nah Untuk PPRO Kalau saya sih Mungkin Bakal tunggu Di atas 78 Atau Di atas 80 Untuk Saat ini Mau dicicil Silahkan Tapi Please Dilihat Lagi Resikonya SL Bisa Dipasang Di bawah 72 Atau Di bawah 69 Menuju 85 Dan 93 Untuk PPRO Oke Sekian Sahamnya Atau Stock pick Stock pick Semoga Pada Juan Teman-teman Semua ya Oke Dilanjutkan Lagi Sama Om Yusa Silahkan Om Thank you Good night Guys Oke Thank you Om Muntansir Atas Analisa-analisanya Mudah-mudahan Cuan ya Besok ya Nah Sekarang Guys Kita Masuk Ke Pertama Mungkin Request-requestnya Ya guys Request-requestnya Guys Kalau menurut Saya Satu Adalah Kita Lihat Dari stock pick Jadi Kalau gak salah Ada beberapa Ya guys Pertama Dia nanya Mengenai DKFT PSAB Hoki DKFT PSAB Hoki DKFT Kalau menurut Saya Guys Ya Masih flat Ya guys Walaupun Dia naik Kalau saya Akan tunggu Di atas 144 Atau 150 Lalu PSAB Ya Gara-gara Emas Naik Semuanya Langsung Ini Kalau Kalau menurut Gue Masih Cenderung Turun Apalagi Harus Hati-hati Kalau tembus 114 Ya Lalu Abis itu DKFT PSAB Hoki Beras Ya Kalau menurut Saya Hoki Mulai ada Pembalikan Kalau saya Tunggu Di atas 218 Menuju 248 SL Di bawah 200 Ya Itu Disitu Lalu Setelah itu Kakak Dewi Hai Om Makasih ya WH-nya Udah naik Salam Buat Om Bandarnya Terus Kalau range Ada bocoran Gak om Om Bandar Gak om Kapan Naiknya Mudah-mudahan Naik Secepatnya Satu Dua Hari Ini Mudah-mudahan Naik Range Lanjut Setelah itu Kita masuk Ke Instagram Kemarin Instagram Sempet Down So sorry Gak sempet Dibahas Gitu ya Mudah-mudahan Hari ini Bisa dibahas Oh banyak Ternyata Ada 34 Oke Oke Mudah-mudahan Gue bisa bahas Satu-satu Ya guys Apa namanya Semoga Bisa lancar Oke Lanjut Setelah itu Kita masuk Pertama Mengenai Gue masuk-masukin Dulu Mungkin dari bawah Pertama Adalah W.H. 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 Udah lancar ya Kalau menurut gue ya Mudah-mudahan Di atas Ditutup Di area 238 Boleh kalian beli Menuju 276 SL Di bawah 216 Lalu setelah itu Ada Fire Fire Kalau menurut saya Guys Fire Kalau menurut saya Lagi tes support Kita lihat Besok ya Kalau dia tutup Di atas 660 Bolehlah Dibeli Menuju 810 Ingat SL Di bawah 620 Ingat Berdasarkan Price action Dan tape reading Banyak yang harus Di Kalian Consen juga Baik itu Capital management Risk reward Ratio Yang supaya Kalian bisa Lebih talk chair Lagi dalam Melakukan Tradingnya Kalian Kalau kalian Belum tahu Mongok Kelasnya Lagi dibuka Mumpung Mumpung Kalian Apa Namanya Bisa Mumpung Sebelum Window dressing Oke guys Lanjut Setelah itu Kita Ngomong Mengenai Harum Dan Entek Harum Kakak Harum Kalau Dia mantul Lagi Mongok Lucu Di 8525 Mungkin Bisa Sampai 10.000 Harum Mudah Mudah Lancar Kita Lihat Ada Beberapa Sentimen Dan Ini Kemarin Juga Sideways Lumayan Panjang Jadi Gue Berharap Dia Naik Lalu Setelah itu Kita Ngomong Mengenai M-Tech M-Tech In other words Kalau menurut Gue Dengan Gosipannya Mereka Macem-macem Kalau menurut Gue Masih Turun Dan Ini Coba Bertahan Di sini Kalau Dia mantul Mungkin Harus Hati-hati Di sini Ada 1855 Bisa Di Apa Namanya Di TP Dulu Kalau Kalian Punya Di sini Tapi Kalau Kalian Punya Di 2000 Atau Di 2000 2000 Mungkin Itu Menjadi Way out Kalian Kalau Misalnya Dia Sampai 1855 Baik Lalu Setelah Itu Ada Jadi Masih Turun IAN AKP Bisa Sampai 15.000 Lagi Sampai Desember Ini Antara Nyangkut Atau Dia Pengen Taruh Target Targetnya Di situ Kalau Saya Live By The Moment Menurut saya Targetnya 10.000 Dulu Kalau Dia Tembus Dari 10.300 Mungkin Bisa Sampai 13.750 Kita Lihat Aja Besok Mantul Menuju Rp10.000 Lalu Setelah Itu Kita Masuk Ke Emyor Dan Pipro Om Pipro Kalau Tidak Sala Sudah Tinggal Emyor Emyor Kalau Menurut Gue Masih Turun Dia Coba Keluar Tapi Habis Itu Turun Lagi Jadi Kalau Menurut Saya Kita Tunggu Aja Apakah Ada Pantulan Di 2320 Kalau Ia Pada Pantulan Mungkin Akan Menuju 2450 Kalau Membentuk Lower Higher 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 Mungkin Sampai 2520 Kalau Dia Mantul SL Kalian Taruh Di Bawah 2280 Lalu Setelah Itu Request Jeva Jva Kalau Menurut Saya Masih Turun Jadi Harus Hati-hati SL Di Bawah 1740 Ataupun Kalau Dia Jebol Harus Hati-hati Mungkin Bisa Mantul Baru Di 1700 Ya Babes Don Om Analisanya Babes Kalau Nggak Salah Udah Ada So Munggu Ikut Om Mutansir J FUA Juga Sama Arka Om Arka Arka Juga Sama Arka Yang Dibahas Ini Arka Kayak Arkana Tau Nggak Arkana Lagunya Keren Lagu Abge Ketau Abgen Umur Berapa Om Udah Kepala Ini lah Gue Pokoknya Lumayan lah Nah Ini Hati-hati Menuju ke 50 lagi Apalagi Dia jebol Dari area 70 Kalau Gue I Would not Consider Apa Namanya Bakalan Up Dulu Sampai Dia Bener Bener Tembus Dari 86 Atau 120 Jadi Teman Jangan Apa Namanya Jangan Ini Dulu Terus Abis Itu Kita Masuk Ke Yang Kayak Gini Harus Hati-hati Kalau Dia Mantul Tembus Dari 127 Sama Biasanya Gocap Gocapan Itu Biasanya 120 Jadi Resisten Yang Lumayan Either Itu Fibonacci Atau Nggak Pokoknya Di 120 Harus Kalian Hati-hati Om Yellow Boleh Diambil Berapa Om Yellow Kalau Menurut Saya Boleh Diambil Nanti Di Atas 442 Kalau Saya Lalu Abis Itu Tanya MTDL Om MTDL MTDL Kalau Menurut Gue MTDL Ini Masih Bisa Jalan Tuh Waga SL Di bawah 2830 Beli Di area 2990 Menuju 3200 Or Even 3340 Itu MTDL Lalu Setelah Itu Om Kiosk Punya Barang Di 1045 Lupa Nggak Pasang TS Di bawah 1000 Yang Lengkali Pasang Jangan Lupa Yang Kayak Gini Semua Saham Banyak Yang Kayak Gini Di 1040 Di Daerah Sini Ini Sudah Jebol Kemungkinan Akan Turun Lagi Kalau Menurut Saya Sampai Ke 835 Ya Daerah Daerah Sini Ataupun 775 So Kalau Menurut Saya Kalau Jebol Kayak Gini Mungkin Sebaiknya Kalian CL CL Seberapa Mungkin Semuanya Kalau Tega CL Sebagian Kalau Gue Tega CL Aja Semua Namanya Juga Udah Salah Daripada 770 Nah Setelah Itu Cesis Dan Kota Cesis Kalau Menurut Saya Ya Guys Masih Oke Kalau Menurut Saya Lagi Tes Support Kalau Besok Dia Mantul Di Atas 98 Mungkin Bisa Ke 107 Atau 115 SL Di Bawah 91 Lalu Setelah Itu Ada Kota Pulang Ke Kota Ini Udah Jebol Bentuknya Juga Enggak Begitu Enak Seharus Hati Hati Kalau Dia Enggak Bisa Jebol Besok Merah Lagi Tembus 127 Mungkin Bisa Nyampai Ke 106 Jadi Berarti Hati Hati Ya Guys Ya Dah Lalu Setelah Itu Apa Lagi Udah Ya Kayaknya Ya Enggak Ada Lagi Kita Lanjut Setelah Itu Udah Youtube Youtube Kalau Menurut Gue Pulang Pulang Ke Kota Ada Sedikit Nah Lalu Setelah Itu Oh Makasih Pitro Sama 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 Om 2650 8650 Bagaimana UNTR Kalau menurut saya Masih oke Kok Kenapa Wajar Dia koreksi Udah naiknya Tinggi Banget 2650 Kalau menurut saya Dia mungkin Akan koreksi Sampai 25 225 Mungkin Setelah itu Dia akan Mantul Naik ke 28300 Kalau saya Melihatnya Lalu Setelah itu Ada INKP INKP Tadi udah Dibahas Tapi Ini kan 8650 8650 Gapapa Kenapa Pasang SL Nya aja Di bawah 8000 Menurut saya Masih oke Kok Nyampe 9725 Mudah Mudah Dipasang SL We never know Om yang Yang ngomong Selalu Opa Yusa Always Come Samida Opa Om nanya BDMN Weekly Sampai akhir tahun Please BDMN Weekly Sampai akhir tahun WDMN Weekly Sampai akhir tahun Kalau menurut saya Ya guys Ya Worth it lah Sampai 3040 Apakah akan Akhir tahun Atau enggak Kalau dia tembus Dari 3000 Mungkin bisa Sampai ke 3440 Apakah Akan terjadi Di area Area Tersebut Kita lihat aja Mudah Mudahan Bisa terjadi Ini baru jalan Mudah Mudahan Lancar Oke Lalu setelah itu Om BNGA Bisa sampai Akhir tahun BNGA Sampai Akhir tahun Kita lihat ya Momentumnya Kalau dia bisa tembus Dari 1030 Mudah Mudahan Bisa sampai 1100 Kalau saya Ngelihatnya Mungkin sampai Akhir tahun Mungkin dia bisa Sentuh 1100 Mungkin ya Asal dia tembus Dari 1030 1035 Lalu setelah itu Ada Sochi Kapan bisa tembus 200 Sochi Sochi Kapan bisa tembus 200 Mungkin Deket-deketan Ini ya Bisa tembus 200 ya Mudah-mudahan ya Ini udah Di 200 kan Sini ya Deket lah Kalau tembus 200 Kalau target Cuman 200 Doang Tapi kalau Body candle Bisa ditutup Di atas 210 Mungkin Bisa ke 229 Oke Lanjut Setelah itu Noob maker Oke om TSPC Tempo scan Paribang Pacific Tempo scan Paribang Pacific Masih turun Ya guys Ini masih Fake-fakan Ini sering banget Fake-fakan Naik-naik Turun lagi Naik-naik Turun lagi Nah ini juga Sama hati-hati Apalagi Kalau nggak bisa tembus Dari 1450 Mungkin dia akan turun Sampai 1350 Ya guys ya Lalu Bumi Om Bumi Masih aja Ada yang doyan Bumi ya Kamu angkatan 2013 2015 ya Ya Yang doyannya Sama Bumi ya Iya Gitu ya Mudah-mudahan Lancar ya guys ya Seperti saya bilang ya Bumi itu Bundar Jadi kalau menurut saya Ya cuy Ya Kalau dia bisa tembus Dari 100 Oke Ancungin jempol Ya Kalau bisa tembus 100 Ancungin jempol Ya Karena disitulah Ininya ya 100 120 Habis itu ya 100 100 Selalu 160 Ya Daerah-daerah sini Jadi kalian Lihat dulu ya Kalau dia bisa Tembus dari 100 102 ya Mungkin bisa lancar Menuju 160 ya Kalau saya Nggak akan Ini ya Dari sini 2013 Ini kayak begini Loncat fake Doang Gitu ya Banyak banget Waktu itu Ada public expose Yang Legendaris Yang bisa menghentikan IHSG Ya gitu ya Tiba-tiba langsung Oke Lalu juga Ada yang legendaris Dimana orang Waktu itu marah-marah ya Di area-area Ini ya Sampai direkam gitu ya Yang dimana Dia melihat bahwa Ini turun terus Padahal Kalau kita lihat chartnya Disini ada di Baik banget Bandarnya Ditungguin di 2500 Nggak ada yang mau lepas Turun deh Habis itu sampai gue capek Mate lah Oke guys Jadi hati-hati Selalu percaya Sama market ya AKA chartnya Oke Lanjut setelah itu guys Udah kayaknya So mudah-mudahan Bisa berguna ya guys ya Ingat workshop Akan dilakukan di Apa namanya Minggu Bulan depan ya Semoga kalian Nggak ketinggalan Ya 100 pertama Akan ada Diskon Sebesar Hampir 40% Kalau kalian mau ikutan Dari publish price Lalu setelah itu Ada Kalau nggak salah 35% Atau berapa Gitu ya Oke So user signing out Semoga bisa cuan Besok di hari Rabu See you Have a good day Bye 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 Bye